Halo X-Fellas, eits buru-buru banget sih udah penasaran ya buat liat penampilan para kontestan X Factor Indonesia. Subscribe dulu dong channel Youtube X Factor ID, like comment and share video ini juga ya. Oke selamat menonton. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. 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 ...jadi juri mentor, season 1, season 2. Di season 1, season 2 tuh, Ahmad Dhani adalah juri mentor yang paling mengayomi. Sangat mengayomi. Paling baik tahu, sahabat gue. Paling mendedikasikan hari-harinya, betul Teo Cah ya. Bahkan Rosa waktu hari pertama dia nelpon saya. Kenapa? Apa yang dibicarakan? Mas Dhani, lu kemana sih, Mas? Lu mau gak jadi juri? Luah sendirian. Gitu, saking-saking. Gak sendirian. Jadi waktu itu ya, pas latihan pertama, Mas Dhani 7 jam terlambat. Aku marah banget sama Mas Bebi. Sampai nge-tweet. Sampai gue nge-tweet, sialan Ahmad Dhani. Dia dateng-dateng dengan mukanya mau sok dibaik-baikin. Kayak, aku tuh sakit Cah, aku tuh gak enak tuh, aku habis infus. Bodoh amat, gitu. Itu mau cari rekor sampai kru, itu sholat berjamaah, sholat subuh. Selesaiannya setengah 6 ya, Tata ya? Tapi abis itu, kita jadi deket banget. Sayang, dia sayang sama aku. Dia selalu bawain makanan buat aku, baik banget Mas Dhani. Tunggu, jadi ini Robi mau nanya. Senyuman dilemparkan ke Judika, Rosa, Ariel, ke BCL. Kenapa yang sebelahnya gak disenyumin? Manyun lulur ya tadi. Mas Anang jangan manyun, Mas Anang. Enggak, bukan. Oke, gimana? Aku manyunnya gara-gara aku cuma... Kok mau elok jadi penyanyinya dewa? Gue baru mau nanya loh tadi, Mas. Gimana itu pertanyaan deh? Ini formasi barunya, Mas Dhani? Iya lah. Formasi baru? Oh, mantap. Mas abis elok siapa lagi? Dan apa elok udah terakhir penyanyi dewa? Mas Anang nunggu. Kita 4 cukup udah. Oh, penyanyinya 4? 4 cukup, iya. Mas Anang bisa? Yang tua 2, Ance, Ma'ari, ya 2. Yang muda 2. Pas, 4 cukup. Oke, Pak Dhe aku mau nanya Soul X Factor Season ini. Pendapat dari seorang Ahmad Dhani dengan para finalis yang khususnya buat top 3 kita gimana nih? Yang udah kolaborasi barusan, silahkan Pak Dhe. Saya sih suka sama Alvin. Wow, langsung ditembak. I love you, Mas Dhani. Tapi bukan berarti yang lainnya tidak suka, tapi paling suka Alvin. Second chance ini atas restunya Mas Dhani juga waktu itu. Iya, betul. Iya, betul. Tadi sama produser saya disuruh bilang second chance. Oh, tapi? Cuma saya suka ngelawan kan? Jadi saya bilang Alvin aja. Sukanya ngelawan. Kenapa kamu gak bilang aku sukanya Baby Romero gitu? Papa Baby. Oke, tapi kalau ngomong soalnya namanya untuk kali ini ya, aku penting penasaran kalau Om Elo sendiri. Om Elo, Om Elo. Om Elo. Maaf guys, tapi saya lebih milih second chance kayaknya. Oke. Berarti keduanya milih Danar. Satu milihnya tadi Alvin, yang satu milih second chance, keduanya milih Danar. Betul ya? Iya. Padahal sama Om Elo ya? Oke. Jadi kalau ngomong soalnya namanya Elo menjadi vokalisnya Dewa 19, itu memang betul Mas Andang. Karena setelah ini, kita akan melihat single terbarunya dari Dewa 19 dan juga Elo. Sudah siap adik? Sudah dong. Langsung saja ini dia buat teman-teman semua, Julian. Oke. Oke. Selamat menikmati.